selamat menikmati nah ini perjuangan rakyat Indonesia nah materi kita hari ini adalah perjuangan melawan penjajah yang kita bahas nanti adalah bangsa portugis, sepanyol, belanda dan inggris nah sebelum belajar kita berdoa dulu ya kita baca suratul fatihah kita tujukan pada yang pertama Nabi Muhammad SAW pada Sheikh Abdul Qadir Jailani pada Bapak Ibu Guru MI pendiri MI Islamia serta Bapak Ibu Guru MI Islamia dan anak-anakku di rumah beserta keluarga ya tundukkan kepala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW Al-Fatiha Al-Fatiha nah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita belajaran ini diharapkan memahami sejarah perjuangan melawan penjajah yaitu bangsa portugis, sepanyol, belanda dan inggris ya dengan benar nah disini ada faktor-faktor kedatangan bangsa Eropa jadi yang kita sebutkan tadi seperti portugis, sepanyol, belanda, inggris itu termasuk bangsa Eropa nah faktor penyebab kedatangan bangsa Eropa di Indonesia apa faktornya? yang pertama adalah terputusnya jalur perdagangan sehingga perekonomiannya melemah kemudian datanglah ke Indonesia faktor yang kedua yaitu dalam rangka mencari rempah-rempah karena di Eropa itu harga rempah-rempah itu sama dengan harga emas jadi mahal sekali makanya dia berburu rempah-rempah di Indonesia tujuan yang ketiga bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah krisis ekonomi dan kemerosotan perdagangan sehingga ingin menjajah sekaligus ingin menguasai bangsa Indonesia tujuan yang keempat adalah memang penjelajah samudera jadi memang betul-betul merantau memang betul-betul penjelajah ini mencari daerah seluas-luasnya disini penjelajah samudera ini ada tiga tujuan yang pertama adalah gold yaitu kekayaan dia menjelajah samudera karena ingin mencari kekayaan yang kedua ini adalah menyebarkan agama jadi apa namanya dia menjelajah itu memang betul-betul menyebarkan agama yang dianutnya kemudian tujuan yang ketiga dari penjelajah samudera adalah glory, mencari kejayaan, mencari kedamaian ini hubungannya dengan perluasan wilayah maka semakin besar wilayah yang dikuasai maka juga semakin banyak juga itu adalah faktor penyebab kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia yang pertama Portugis jadi yang pertama kali menjajah Indonesia adalah bangsa Portugis dia datang ke Indonesia mendarat di Malacca yaitu di Sumatera pada tahun 1509 sampai 1595 nah ini dihitung selama 86 tahun menjajah Indonesia kemudian yang kedua ada Spanyol Spanyol mendarat di Indonesia ini di Tidore yaitu di Maluku datang pada tahun 1521 sampai 1692 atau 171 tahun kemudian ada Belanda Belanda datang ke Indonesia ini di Banten ya pada tahun berapa? pada tahun 1596 sampai 1942 kurang lebih ini 350 atau pasnya 346 tahun kurang lebih 3,5 abad ya menjajah Indonesia kemudian ada bangsa Inggris bangsa Inggris ini datang ke Indonesia mendarat di Ternate pada tahun berapa? Inggris mendarat di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816 jadi hanya 5 tahun nah dari sini coba siapa yang paling lama menjajah? ya benar sekali ya yang paling lama menjajah Indonesia adalah Belanda hampir kurang lebih 3,5 abad atau 350 tahun ya Belanda yang paling lama nah ini semua Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris termasuk bangsa Eropa yang menjajah di Indonesia nah yang pertama dulu Portugis ya kita bahas Portugis Portugis merupakan negara pertama yang menjajah Indonesia dengan salah satu tokoh pentingnya yakni Alfonso de Albu Kurku ya awal mula ketadangan Portugis adalah daerah Maluku dengan tujuan mencari rempah-rempah nah ini Alfonso de Albu Kurku ya ini pada zaman dulu gambarnya nah kedatangannya pun awalnya disambut hangat oleh Raja Maluku pada saat itu hingga pada akhirnya Portugis melanggar aturan yang disepakati dengan menerapkan praktek monopoli tidak sehat monopoli perdagangan ya sehingga Indonesia merasa didugikan nah ini ya bangsa Portugis pada zaman itu waktu ke Indonesia gambar lama ya nah pada akhirnya penyajahan yang dilakukan Portugis ini meluas ke berbagai penjuru Nusantara terutama di Pulau Jawa nah ketika tahun 1602 itu datang pasukan Belanda dan mengalahkan pasukan Portugis hingga akhirnya itu Portugis berakhir jadi siapa yang mengalahkan Portugis yaitu Belanda akhirnya setelah Portugis pergi dikalahkan Belanda maka ganti Belanda yang menjajah Indonesia nah ini Portugis ya Portugis ada serangan kerajaan Aceh terhadap Portugis pada saat ke penjajahan Portugis ini rakyat Aceh banyak yang melawan banyak yang menyerang ini ada serangan kerajaan Aceh terhadap Portugis nah ini pada zaman dulu ya bentuk serangannya nah apa latar belakang kerajaan Aceh menyerang Portugis ya latar belakang perlawanan Aceh terhadap Portugis antara lain adanya monopoli perdagangan oleh Portugis sehingga perdagangan dikuasai oleh Portugis ya pelarangan terhadap orang-orang Aceh untuk berdagang dan belayar ke Laut Merah jadi ada larangan maka rakyat Aceh melawan ya kemudian yang ketiga penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis banyaknya kapal-kapal Aceh yang ditangkap oleh Portugis itu yang melatar belakangi rakyat Aceh melawan Portugis ya kemudian ada perlawanannya dalam bentuk apa ya itu kan tadi alasannya sekarang bentuk perlawanannya antara lain melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan meriam dan prajurit jadi dilengkapi semuanya diperbanyak kemudian yang kedua mendatangkan bantuan persenjataan jadi sejumlah tentara dan beberapa ahli didatangkan dari Turki pada tahun 1567 untuk apa untuk membantu melawan Portugis yang ketiga bentuk perlawanannya adalah mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalikud dan Cepara ini dari negara Indonesia ya itu bentuk perlawanannya nah sejak Kesultanan Aceh dipimpin Sultan Iskandar Muda ini pimpinan rakyat Aceh pada saat itu adalah Sultan Iskandar Muda ya pada saat Kesultanan pada tahun 1607 sampai 1636 ini perjuangan mengusir Portugis ini mencapai puncaknya jadi meskipun seluruh tentara Aceh dikerahkan namun pada saat itu tetap mengalami kegagalan nah ini gambarnya Iskandar Muda ya jadi meskipun dikerahkan tetap Indonesia gagal melawan terhadap Portugis sehingga apa faktor kegagalannya yang pertama faktornya adalah tidak dipersiapkan dengan baik sehingga kurang persiapan akhirnya kalah melawan Portugis yang kedua perlengkapan senjata yang digunakan oleh rakyat Indonesia itu masih sederhana dan bersifat kedaerahan ya seperti bambu runcing padahal Portugis sudah menggunakan senjata api ya pistol bom maka itu mengalami kegagalan melawan Portugis nah faktor penyebab kegagalan yang ketiga adalah terjadi konflik internal di kalangan pejabat kerajaan Aceh jadi tidak hanya dari luar tapi pejabat sendiri itu juga terdapat konflik ya terdapat perselisihan sehingga menjadi melemah pada saat itu Indonesia sehingga ini kesempatan bagi Portugis untuk menyerang kembali itu faktor kegagalan terhadap Portugis ini yang dipimpin tadi skandar muda ya pimpinnya nah yang kedua adalah Spanyol karena Portugis sudah kita bangsa Eropa yang kedua menjajah adalah Spanyol nah ini gambar bangsa Spanyol pada saat itu ya rakyat Indonesia pada saat kepenjajahan Spanyol nah pada saat itu negara bagian Eropa merupakan negara yang aktif melakukan pelayaran ke Asia Tenggara salah satunya adalah Spanyol tujuannya apa Spanyol ke Indonesia tujuannya adalah mencari rempah-rempah nah Portugis yang pada saat itu masih menjajah Indonesia ini menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis jadi meskipun pada dasarnya mereka berada dalam cakupan wilayah perdagangan yang berbeda jadi Portugis datang Spanyol datang Portugis masih di Indonesia ya nah Portugis memutuskan bekerjasama dengan kerajaan Ternate sedangkan Spanyol dengan kerajaan Tidore ini sama-sama daerah Maluku cuman pada saat itu karena Spanyol datang pada saat Portugis ada di situ sehingga dibagi wilayah-wilayah jajahnya kalau Portugis ini menguasai Ternate sedangkan Spanyol kerajaan Tidore namun tetap saja antara kedua negara tersebut terjadi persaingan dagang yang berkepanjangan nah pada akhirnya tahun 1529 konflik berkepanjangan tersebut menghasilkan perjanjian bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina sedangkan Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku dari Spanyol pergi Portugis tetap di Indonesia nah yang ketiga adalah penjajah pada saat zaman Belanda ini terjadi tahun 1596 sampai 1942 nah Belanda datang ke Indonesia ini pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Hotman ya mendarat di Banten tujuan Belanda datang ke Indonesia apa sama dengan yang lainnya yaitu berdagang dan mencari rempah-rempah atas kekalahan Portugis Belanda ini memulai kolonialisasinya dengan mendirikan kongsi dagang di Batavia yang diberi nama VOC ya perdagangan Hindia Belanda pada tanggal 20 Maret 1602 nah ini gambar Cornelis de Hotman ya nah ini lambang VOC pada saat itu perdagangan Belanda nah tujuan VOC didirikan di Indonesia yang pertama adalah VOC ingin menguasai pelabuhan-pelabuhan penting yang ada di Indonesia terutama yang digunakan untuk perdagangan ya kemudian yang kedua menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia ya karena banyak kerajaan di Indonesia maka ingin dikuasai sepenuhnya dan yang ketiga melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah itu tujuan VOC nah rempah-rempah berupa ini ya jadi rempah-rempah itu kalau kita katakan sekarang adalah bumbu dapur utamanya nah seperti tadi karena rempah-rempah di Eropa ini harganya sama dengan emas sehingga niatnya VOC ke sini adalah berburu rempah-rempah nah memasuki akhir abad ke-18 ini kejayaan VOC mulai merosot ada faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC yaitu yang pertama banyak pegawai VOC yang menyebabkan korupsi jadi dari dalam sendiri yang mengakibatkan VOC turun kemudian sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas itu faktor internal kemudian faktor eksternalnya yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah yang pertama meletusnya revolusi Perancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Perancis dibawah pimpinan Napoleon Bonaparte ini berarti perang ya kemudian yang kedua faktor eksternalnya yang menyebabkan VOC merosot penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga sehingga VOC ini dibubarkan ya pemubarannya pada tanggal berapa VOC bubar pada tanggal 31 Desember tahun 1799 kenapa kok bubar karena akibat ketidakberesan keuangan tadi ya banyaknya koruptor dalam VOC artinya pejabat-pejabat VOC sendiri itu yang korupsi nah namun situ ada beberapa tokoh yang berperan penting dalam pendirian VOC disini ada beberapa kebijakan ya yang pertama ini kebijakan oleh Herman William Denles yang kedua kebijakan atas Johannes Van Denbos ada dua tokoh penting ini pada zaman VOC berikut adalah berbagai kebijakan yang dilakukan VOC dan pemerintah Belanda di Indonesia jadi sistem kebijakannya apa saja yang diterapkan yang pertama adalah kebijakan atau sistem kerja paksa tanpa upah yaitu yang dinamakan kerja rodi pencetusnya adalah Herman William Denles isi kebijakannya rakyat bekerja tanpa upah membangun jalan raya pos artinya jalan raya yang panjangnya kurang lebih dari 1000 km yaitu dari Anyer Banten sampai ke Panarukan Jawa Timur kemudian kebijakan yang kedua adalah penarikan pajak atau kontingenten pencetusnya adalah Herman William Denles sama kerja rodi dan penarikan pajak itu sama pencetusnya isinya apa jadi rakyat dipaksa menyerahkan sebagian hasil bumi kepada pemerintah Belanda meski untuk memenuhi kebutuhannya sendiri itu sehari-harinya masih kurang jadi sepertinya seolah-olah wajib menyerahkan hasil bumi jadi rakyat dipaksa memang ya untuk menyerahkan sebagian hasil bumi kepada Belanda sedangkan kebijakan yang ketiga yaitu sistem tanam paksa atau kultur stelsel pencetusnya adalah Johannes Van den Bosch isi kebijakannya yaitu setiap desa ini harus menyisihkan sebagian tanahnya ya ini sebesar 20% itu untuk ditanami komoditas ekspor yaitu kopi dan tebu nah penduduk desa yang tidak memiliki tanah itu harus bekerja 75 hari penuh dalam 1 tahun jadi yang punya tanah itu harus menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami kopi dan tebu yang tidak punya itu harus bekerja selama 75 hari dalam 1 tahun itu kebijakan yang dilakukan VOC dan pemerintah Belanda nah yang keempat yang keempat penjajah bangsa Indonesia yaitu Inggris nah pada zaman Inggris seperti ini suasananya gambarnya pada saat itu rakyat Indonesia melawan tentara Inggris nah penjajahan Inggris di Indonesia ini berlangsung singkat yaitu sekitar 5 tahun lebih sedikit dari yang lain Inggris merupakan menguasai Inggris menguasai pulau Jawa setelah melakukan penyerangan dan menggunakan 60 kapal dan berhasil menguasai Batavia Batavia itu kalau sekarang adalah Jakarta pada tanggal 26 Agustus 1811 kemudian diteruskan dengan kapitulasi tuntang pada 18 September tahun 1811 Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris jadi Belanda menyerahkan kepada Inggris itu untuk sementara karena Inggris datangnya juga setelah Belanda nah setelah berhasil menguasai Indonesia pemerintah Inggris ini mengangkat Thomas Stamford Raffles ini sebagai letnan gubernur di Indonesia jadi Raffles memulai tugasnya itu pada tanggal 19 Oktober 1811 nah ini tokohnya ya jadi Stamford Raffles seperti ini gambarnya nah berikut ini adalah berbagai kebijakan tadi Belanda VUC juga melaksanakan atau membuat kebijakan terhadap rakyat Indonesia maka di sini Inggris juga melakukan berbagai kebijakan ini dilakukan oleh Stamford Raffles apa saja kebijakannya yang pertama adalah sewa tanah atau landrin nah Raffles ini mengubah jadi yang asalnya tadi penarikan pajak sekarang ganti sewa tanah rakyat harus membayar sewa tanah atas tanah mereka karena semua tanah itu dianggap milik negara meskipun punya sendiri tapi ini semua tanah dianggap milik negara sehingga harus membayar sewa atas tanah mereka kemudian yang kedua Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan dari 16 keresidenan itu dibagi menjadi wilayah kabupaten dan dipimpin oleh seorang bupati jadi satu residen satu kabupaten satu bupati kemudian Raffles ini orang yang pertama kali menemukan bunga bangkai Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia sehingga bunga bangkainya itu dinamakan Rafflesia Arnoldi karena penemunya adalah Raffles dan Arnoldi kemudian Raffles juga termasuk orang yang menulis buku history of Java jadi sejarah dari pulau Jawa dan lagi yang terakhir Raffles termasuk perintis kebun raya Bogor jadi kebun raya Bogor itu merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman yang ada di Indonesia bahkan dari berbagai penjuru dunia ini berbagai kebijakan yang dilakukan Stamford Raffles di Indonesia jadi meskipun seperti ini juga dapat kita tarik hikmahnya dari hal yang positif karena mereka termasuk penemu penemu karya ilmiah yang ada di Indonesia nah adanya kejualan di Eropa atas situasi Inggris Belanda ini berdampak pula bagi pemerintahan Indonesia di bawah Inggris karena dua-duanya juga sama-sama menjajah Indonesia nah ditanda tanganinya perjanjian London yang berisi bahwa Belanda mendapatkan kembali jajahnya pada tahun 1814 maka menjadi akhir dari pemerintahan Inggris di Indonesia sehingga Belanda secara resmi itu kembali menguasai bangsa Indonesia semenjak tahun 1816 jadi tetap dijajah Belanda nah setelah tadi penjajahan ini terdapat organisasi pergerakan nasional jadi kegagalan demi kegagalan melawan terhadap penjajah di daerah ini karena sifatnya masih lokal dan kurang mendapatkan hasil akhirnya menimbulkan pergerakan yang bersifat nasional nah bentuk perlawanannya yang dulunya perlawanan bersenjata sekarang diubah menjadi perlawanan organisasi maka terbentuklah organisasi pergerakan nasional apa saja organisasinya yang pertama adalah Budi Utomo ada Serikat Dagang Islam atau SDI ada Serikat Islam atau SI ada Indes Partij atau IB dan Perhimpunan Indonesia kita bahas satu-satu ya organisasi yang pertama yaitu Budi Utomo Budi Utomo ini menjadi organisasi perintis bangkitnya kesadaran bangsa Indonesia untuk berjuang secara nasional Budi Utomo dibentuk tanggal 20 Mei tahun 1908 tokohnya adalah Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirawusodo ada dua tokoh ya nah ini para pendiri tokoh dari Budi Utomo gambarnya nah dalam gerakannya Budi Utomo tidak mau bekerja sama dengan Belanda karena Budi Utomo itu berjuang menuju Indonesia bersatu dan merdeka jadi menentang sekali Belanda nah yang kedua ada Serikat Dagang Islam atau SDI dan ada Serikat Islam atau SI ini memang dijadikan satu karena nanti namanya berubah nah SDI Serikat Dagang Islam ini didirikan tahun 1911 oleh Haji Saman Hudi anggotanya adalah para pedagang Islam yang ada di Solo tujuannya dibentuknya SDI adalah meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia di bawah panji Islam nah ini tokohnya pendirinya yaitu Haji Saman Hudi nah SDI ini kemudian berubah menjadi SI yaitu Serikat Islam tujuannya adalah memperluas jangkauan dan ruang geraknya sehingga anggota SI tidak hanya terbatas pada para pedagang yang beragama Islam tetapi juga ada orang-orang Islam yang bukan pedagang jadi tidak harus pedagang Islam ya ini lebih luas SI nah yang ketiga ada Indis Partij yaitu IP atau IP singkatannya nah IP didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di kota Bandung organisasi ini didirikan oleh tokoh 3 serangkai siapa saja yaitu Dr. Dosteger Kihajar Dewantoro dan Dr. Cipto Mangun Kusumo ini dinamakan 3 serangkai nah ini gambarnya ya nah IP didirikan berdasarkan asas nasionalisme dan non-kooperasi apa maksudnya nasionalisme ini artinya menanamkan rasa kebangsaan yang tinggi terhadap bangsa Indonesia sedangkan non-kooperasi artinya tidak bersedia bekerjasama dengan pemerintah Belanda artinya berarti menentang Belanda nah yang keempat ada Perhimpunan Indonesia atau PI Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi para pemuda pelajar dan mahasiswa Indonesia di Belanda yang didirikan tahun 1912 tokohnya adalah Muhammad Hatta Ahmad Subarjo Sukiman Sultan Syahrir Ali Sastro Ami Joyo dan banyak lagi yang lainnya ini tokohnya salah satu tujuan berdirinya Perhimpunan Indonesia seperti yang lain ada tujuannya apa kalau tujuannya PI itu adalah menuntut Indonesia merdeka maka untuk tujuan itu Perhimpunan Indonesia melakukan propaganda melalui media cetak yaitu sebuah majalah yang bernama Hindia Putra kemudian berubah menjadi Indonesia Merdeka berarti sudah mulai modern ya untuk kemerdekaan Indonesia karena sudah melalui media cetak dari kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bangsa Eropa ke Indonesia arahnya ke warna kuning dulu ya bangsa Indonesia ke Eropa bangsa Eropa itu yang pertama yang menjajah adalah Portugis, Sepanyol Belanda dan Inggris sehingga menimbulkan tokoh pergerakan nasional apa saja tokohnya Budi Utomo pendirinya Dr. Wahidin Sudirau Sodo ada SDI atau SI yaitu Saman Budi ada Indis Partis yaitu pendirinya tiga serangkai dan ada Perhimpunan Indonesia siapa pendirinya Muhammad Hatta Ahmad Subarjo Sukiman Sultan Syahrir dan Ali Sastro Ami Joyo jadi perlawanan itu menimbulkan pergerakan nasional mungkin itu saja yang dapat menunjuk sampaikan semoga bermanfaat untuk pembelajaran hari ini kita berdoa dulu ya sebelum kita akhiri baca Al-Asr bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim wal'asur innal insana lafi khusun illalladzina amanu wa'amilu shalihati watawasaw bilhaq watawasaw bilhsab walhamdulillahi rabbil alamin bunuh ini ucapkan sekian dulu dan terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa ya like dan subscribe-nya ya nah tetap semangat belajar di rumah jangan lupa 3M apa memakai masker ya kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak salam sehat selalu ya bunuh ini akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih